Kita akan membahas yang tadi kita janjikan yaitu sesi pengotretan antara Jessica Iskandar dan juga Elle Betul, katanya kan sekarang lagi musim nih, foto ibu dengan anak Nggak juga sih, udah dari dulu sih Makanya aku baru mau ngomong, sebenernya dari dulu cuma sosial medianya aja baru namanya sekarang Jadi kelihatan abis foto nih Nggak, 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 sebenernya gini loh, karena waktu itu kan ketika si Elle baru lahir, kamu ingat kan Jadi setiap kali si Jessica masih posting di Instagram dia, maka kan di blur gitu loh Jadi lumayan-lumayan jomblang dulu yang bener-bener dirahasiakan Tadi dari saya sekarang sudah lebih berani lagi untuk memperkenalkan ke publik ya Dari sekarang dia mau pergi liburan, juga dipotong mukanya, bahkan ini sesi pengotretan profesional Nah, namanya juga Jessica Iskandar, cedar Cedar! Ini dia liputannya untuk Anda Kekompakan Jessica Iskandar dengan anak sematawayangnya Elle Barak Alexander atau yang akrabis apa Baby Elle Memang tak terbantakan lagi Ibu dan anak itu selalu seru dalam setiap kebersamaan Seperti saat melakukan sesi foto bersama untuk koleksi pribadi Hari ini foto shoot sama Elle Oh kali ini sebenernya dia udah lumayan oke, karena udah lumayan bisa komunikasi Dulu kan pernah juga foto shoot gitu ya, itu lebih mengkhawatirkan Karena yang waktu itu dia malah si Elle tuh kan belum ngerti, jadinya tuh dia maunya main gitu, bawa mainan, kalau sekarang udah bisa gak tampang mainan gitu Kesulitannya paling, kalau aku sama Elle sih udah biasa gitu, cuma kesulitannya paling kepanasan gitu Itu dulu sih Dia kalau, kalau, dia tuh apa ya, tipe yang, kalau udah mau itu, itu gitu, dipantengin sama dia gitu Jadi, ya itu juga kan Jessica harus tetep ngajarin, meskipun ini kan namanya foto, mungkin dia sedikit harus, dia harus menurutin apa kata Jessica Makanya tadi Jessica kasih dia permen gitu, tapi jarang-jarang banget juga sih kasih permennya Makanya dia begitu dapet permen, dia seneng banget Terus dia begitu lihat dia ada tiga permen, tiga-tiginya pengen dicobain sama dia gitu Selain untuk koleksi pribadi, tujuan Jedar untuk foto bersama sebenarnya ingin memperkenalkan profesi yang tengah dilakoninya kepada BBL Jedar memang dikenal sebagai salah satu artis yang kerap membawa anaknya ke tempat kerja Bukan untuk mengarahkan BBL untuk mengikuti jejaknya, namun agar anaknya faham dengan apa yang ia lakukan Enggak sih, ya sebenarnya pengennya apa ya, pengen ajak anak, maksudnya tau juga kadang kegiatan ibunya seperti apa gitu Mungkin ini salah satunya gitu, tapi kan Jessica hanya ingin memperkenalkan gitu Kalau misalnya pun dia hanya gak suka atau apa, ya Jessica juga gak paksa gitu Jadi ya tergantung gitu, tergantung dianya gitu Yang penting Jessica memperkenalkan kalau ini loh, ini ibunya, wah kerjanya tuh kayak gini-gini-gini Kadang ke lokasi syuting juga diajak Sebagai anak seorang bintang, nama BBL memang memiliki tingkat popularitas tersendiri Namun Jessica sebagai orang tua, tidak serta-merta ingin segera menjadikan anaknya sebagai bintang Ia lebih membebaskan BBL untuk menikmati masa bermainnya Namun artis kelahiran JKRT 29 Januari 1988 ini, sama sekali tidak menampik tawaran selama tidak mengganggu waktu BBL Belum sih, Jessica belum kepikiran kesitu sih Tapi memang udah ada beberapa nawarin program regular supaya Jessica sama El bisa syuting bareng Tapi masih bingung-bingung juga, lihat aja tuh dia kayak gitu Itu masih seneng main, terus masih seneng di rumah jalan-jalan gitu Jadi itu dia tipe anak yang suka-suka dia gitu Jadi itu kadang kan namanya nanti kalau misalnya terikat kontrak udah kerja Kalau dia nanti apa, gak mau-gak mau atau misalnya dia mudi-mudi gitu kan Jadi aku gak enak juga gitu Jadi makanya aku sekarang belum-belum terpikir untuk kesitu Tapi kalau kayak gini-gini istilahnya pengen mengenalin ke anak aja gitu Kalau misalnya bintang tamu mungkin gak terikat, terus cuma sejam itu aku masih oke selama gak ganggu jam sekolah gitu Tapi kalau untuk yang regular nanti itu aja aku masih mikir-mikir Karena aku lihat keadaan halnya juga kan Karena kan dia Senin sampai Jumat udah sekolah Jadi aku khawatirnya nanti kalau Sabtu minggunya dia dipakai buat syuting Aku takutnya nanti dia gak merasa apa ya, bisa bebas gitu Kan dia tuh senangnya tuh kayak punya free time gitu sama aku di rumah gitu Kayak kita bikin apa, bikin apa gitu Jadi takutnya berkurang waktunya kesitu Jadi nanti dulu deh ini istilahnya Keinginan Jessica untuk membebaskan BBL bermain Terlihat saat ada beberapa tawaran iklan yang ditolak Sebagai seorang model Jessica faham bagaimana proses produksi iklan yang dapat memakan waktu sehari penuh Walau besar pendapatan tapi Jessica tetap menolak tawaran iklan untuk BBL Iklan tuh yang paling sering kayak gitu ya Karena kadang tuh Jessica kalau kayak ke supermarket atau ke restoran terus ketemu ada orang Terus Mbak Jessica anaknya ayo dong ikut casting ada iklan ini nih dateng ya gini-gini Aku sih iya-iya aja cuman ya balik lagi kan Aku sendiri pengalaman shooting iklan tuh dari pagi sampai tengah malam Kadang sampai pagi lagi bisa seharian full gitu Aku takutnya anaknya kecapean gitu Menggiungkan sih iyalah Menjadi iklan kan biasanya dapetnya gede Cuman ya Jessica sendiri mikirnya pengalaman iklan shooting duluan gitu capek Jadi kasihan gitu kalau iklan Tapi kalau yang ringan-ringan aja sih boleh Tawaran selama tidak mengganggu waktu BBL Belum sih Jessica belum berpikiran ke situ sih Tapi memang udah ada beberapa nawarin program regular supaya Jessica sama El bisa shooting bareng Tapi masih bingung-bingung juga Liat aja tuh dia kayak gitu Itu masih seneng main Terus masih seneng Apa di rumah jalan-jalan gitu Jadi itu dia tipe anak yang Yang suka-suka dia gitu Jadi itu kadang kan namanya nanti kalau misalnya terikat kontrak udah kerja Kalau dia nanti apa Gak mau-gak mau Atau misalnya dia mudi-mudi gitu kan Jadi aku gak enak juga gitu Jadi makanya aku sekarang Belum-belum terpikir untuk ke situ Tapi kalau kayak gini-gini istilahnya pengen ngenalin ke anak aja gitu Kalau aku tuh kerjanya gini Kalau misalnya bintang tamu mungkin gak terikat Terus cuma sejam gitu Aku masih oke selama gak ganggu jam sekolah gitu Tapi kalau untuk yang regular nanti itu aja Aku masih mikir-mikir Karena aku liat keadaan hellnya juga kan Karena kan dia Senin sampai Jumat udah sekolah Jadi aku khawatirnya nanti kalau satu minggunya dia dipakai buat shooting Aku takutnya nanti dia gak merasa apa ya Bisa bebas gitu Kan dia tuh senangnya tuh kayak punya free time gitu sama aku di rumah gitu Kayak kita bikin apa, bikin apa gitu Jadi takutnya berkurang waktunya ke situ Jadi nanti dulu deh ini sedikit Keinginan Jessica untuk membebaskan BBL bermain Terlihat saat ada beberapa tawaran iklan yang ditolak Sebagai seorang model Jessica faham bagaimana proses produksi iklan Yang dapat memakan waktu sehari penuh Walau besar pendapatan Tapi Jessica tetap menolak tawaran iklan untuk BBL Iklan tuh yang paling sering kayaknya ya Karena kadang tuh Jessica kalau kayak ke supermarket atau ke restoran Terus ketemu ada orang Terus Mbak Jessica anaknya ayo dong ikut casting Ada iklan ini nih dateng ya gini-gini Aku sih iya-iya aja Cuma ya balik lagi kan Aku sendiri pengalaman shooting iklan tuh dari pagi sampai tengah malam Kadang sampai pagi lagi bisa seharian full gitu Aku takutnya anaknya kecapean gitu Menggiatan sih iyalah Menjadi iklan dan biasanya dapatnya gede Cuma ya Jessica sendiri mikirnya Pengalaman di iklan shooting Duluan gitu capek Jadi kasihan gitu kalau iklan Tapi kalau yang ringan-ringan aja sih boleh Oh senang ya Kompak terlihatnya dan cukup kooperatif ya BBL ya BBL udah pinter Tapi kalau ngeliat ya namanya anak-anak ya Namanya moodnya kan juga harus dijaga Nggak boleh dipaksakan ya kan Kayak shooting, mau foto, mau apapun itulah Pokoknya ini pasti kompak Untung kompak hasilnya juga bagus Nah mungkin ini belajar dari yang satu ini Keluarga ini kompak banget soalnya Jadi setiap kalian diajak untuk urusan kerjaan Anak-anaknya juga pasti bisa langsung on gitu kayaknya ya Melander Ricardo Sedari dalam perut tuh kayaknya sudah diajak kerja sama mamanya Baik itu mau shooting, endorsement dan sebagainya Jadi ketika sudah lahir sang anak Langsung Nah ini kita juga mau ngomongin salding Ricardo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!